Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita akan coba review SAF Iguard Uzumaki Naruto Versi kecilnya Setelah yang satu ini Oke akhirnya saya tergerak lagi Pengen nge-review anime Dan kali ini ada SAF Naruto Yang versi kecilnya Dan kemarin saya gak sempet nge-review yang versi Shippuden Karena menurut saya Yang Shippuden agak kurang lah Jadi begitu ada versi yang si kecil ini Saya langsung beli Naruto yang versi ini Jadi ini saya dapetin di harga Rp 480 Dan saya PO di event Tribuana Oke jadi kalau teman-teman pengen punya figure ini Banyak sekali dijual Di all shop manapun Oke jadi langsung saja kita review dari packagingnya dulu oke Oke dari packagingnya ini fresh banget Dimana ala-ala Naruto nya berasa banget disini Ada gambar dari figure nya Dan juga ada tambahan lukisan-lukisan ya Oke ini cakep sih Bagian packagingnya di bagian sampingnya pun kayak gini Ada penampakan dari sini Naruto nya Kayak lagi marah Di bagian belakang ada beberapa pose dan juga ada ekspresi yang banyak banget Dan disini ada stiker SNI Ya kayak gak penting banget sih Di bagian sampingnya pun juga ada tulisan Uzumaki Naruto dan juga ada penampakan dari figure nya Oke dominan box nya ini berwarna kuning kayak gini teman-teman Termasuk yang di bagian dalamnya juga Dan gak perlu berlama-lama lagi langsung saja kita unboxing Uzumaki Naruto Oke langsung kita unboxing Sebenernya sudah saya buka sih Oke Dan ini part nya cukup lumayan banyak Oke disana background nya berwarna kuning Cirikas dari Naruto Oke ini kita tetapin dulu Dan inilah dia yang didapatkan di SAI figure Uzumaki Naruto Banyak sekali part mukanya Ada juga part tangannya Dan juga darah sengan Serta kunai nya Dan kita langsung review dari figure nya dulu ya Oke ini dia SAI figure Uzumaki Naruto Dimana ini memang bener-bener mirip banget Dan detail banget di bagian rambutnya Dan ini mukanya familiar banget Karena saya baru aja nonton film anime nya Dan ini bener-bener warnanya cakep banget Seperti ini Asik banget Dan kita coba lihat lebih deket lagi Kira-kira seperti apa detail nya ya Oke pertama kita langsung masuk ke bagian kepalanya Dimana mukanya ini bener-bener mantep banget Matanya ini keliatan banget berbinarnya Dan ekspresi wajah senyumnya ini Memang bener-bener pas dengan Naruto Dimana ada detail kumis tiga Kayak kucingnya kayak gitu Lalu detail di bagian bandana nya ya Di bagian konoha nya ini Bener-bener mantep banget Dan juga warnanya ini sesuai dengan yang ada di filmnya Yang paling bagus detailnya adalah di bagian rambutnya Dimana duri-duri di rambut ini dapat banget Dan sparking banget disini Ya ini detailnya cakep parah Saya gak begitu pernah megang yang sifu dan jat Tapi yang versi Naruto kecil ini Sudah bener-bener sangat puas sekali Nah selain ekspresi senyum ini Ada juga ekspresi dia sedang keserupan Kesal Teriak Dan juga nyengir nampak giginya Oke Jadi ekspresinya cukup lumayan banyak Dan mantep banget Cara mengganti mukanya itu gampang banget Ini tinggal ditarik Bagian mukanya ini Oke ini tinggal ditarik ke bawah Oke ini kupingnya tinggal ditarik kayak gini Kupingnya Lalu diganti dengan part kepala lainnya Karena colokannya itu ada di bagian bawahnya Jadi cara nyeloknya pun harus dari bawah juga Nah kayak gitu Oke ini simpel banget untuk merubah bagian mukanya Lanjut lagi detail di bagian kerahnya Kira-kira kayak gini Bentuknya seperti itu Sama seperti di filmnya Logo Uzumaki-nya pun diukir dengan rapi seperti ini Warna biru navi-nya pun juga mantep banget Dan juga ada detail di slatingnya kayak gini Ini ada perbagian torsonya Jadi kita harus nyocokin Agar ini bisa pas aja sih Oke disini yang mantep itu adalah lekukan-lekukan Dari pakaiannya si Naruto Kayak gini Oke jadi ini memang dibikin sedetail mungkin Dan di bagian belakangnya pun juga ada sakunya Yang pastinya sakunya gak bisa dibuka sih ya Ini bisa dilepas seharusnya Oke Di detail di bagian sampingnya juga dibikin oleh Bandai kayak gini Oke ini mantep banget detailnya Disininya juga polos Tapi ada lekukannya Ini bagian pahaknya yang menurut saya agak aneh sih Karena ini ada ball joinnya Tapi ini gak masalah Berasa kayak Naruto itu gendut aja di bagian Pahaknya sih Pahaknya bulat gitu Oke Terus ini di bagian pahaknya terdapat juga detail Seperti gulungan perban dan juga ada sakunya kayak gini Oke Nah untuk Naruto kecil dia menggunakan celana yang dilipat kayak gini Tau gak teman-teman Jadi celana ini Ini adalah celana yang digunakan di Shippudennya juga Karena Di Shippuden gak ada lekukan Ataupun lipatan celana kayak gini Dengan kata lain Naruto masih menggunakan celana yang sama Di Shippuden maupun yang kecil Jadi tinggal dibuka aja Bagian lipatannya Oke lanjut lagi detail ya bagian kakinya Nah ini Kuku-kuku jarinya pun juga kelihatan banget oleh bandai kayak gini Mantep Dan juga detail di bagian sepatunya seperti ini Warnanya pun juga gak belang Kayak gini Karena Naruto kelindung oleh di bagian ininya sih Apa? Kerahnya jadi gak kelihatan kalau belang di bagian dadanya Oke Di bagian terapak kakinya seperti ini saja Alala Konoha gitu Dan itulah dia untuk detail dari S.I.V. God Uzumaki Naruto Kita lanjut ke bagian artikulasinya Oke kita awali dengan memutar kepalanya Apakah bisa berputar walaupun ada kerah kayak gitu Kita coba ini agak lumayan keras dia Oke jadi untuk kepalanya harusnya bisa berputar 360 derajat Cuma mukanya langsung hilang kayak gitu Horor gak tuh? Oke untuk menunduk si Naruto cuma bisa sampai situ aja Untuk mendongk dia sampai sini aja Nah yang aneh tuh bagian ininya sih Bagian bawahnya ini kelihatan kosong kayak gitu Oke Ini kelihatan banget Kalau dia ke kiri dan ke kanan dia bisa Oke ini mantep sih Lunduknya cuma sampai sini aja karena kalang oleh kerahnya Tapi gak masalah Naruto gak pernah lunduk sampai parah banget Lanjut lagi ada butterfly join di bagian ininya Ini kelihatan banget butterfly joinnya Cuma agak sedikit keras Ini kalau dibentangkan sampai segini bisa banget Kayak gitu Bagian tangannya bisa dibentangkan sampai sejauh ini Lalu ini bisa diputar 360 derajat harusnya Cuma lumayan keras dia karena masih barang baru Oke ini agak ngeri sih ini Harusnya dia bisa diputar 360 derajat Cuma sampai situ aja Bagian bisepnya bisa diputar 360 derajat Siku nya pun juga bisa ditekuk sampai seperti ini Oke ininya walaupun kayak gini tapi dia masih fleksibel Untuk bagian tangannya ini bisa diputar 360 derajat Bisa dilekukin kayak gini Oke mantap Bagian torsonya ini bisa diangkat sampai Woy lepas Woy lepas semuanya Woy lepas semuanya woy Bagian torsonya ini bisa didongakin sampai sejauh ini Kalau dipaksain dia bakal lepas lagi Kalau dia untuk nunduk dia sampai nunduk sampai kayak gini Oke Ini kelihatan banget tundukannya kayak gini Ke kiri dia kayak gini langsung bolong gitu Ke kanan dia seperti ini Oke ini ke kiri kanannya bisa Tapi kalau untuk berputar 360 derajat juga Lumayan keras banget ini figur Di bagian pangkal pahanya pun juga ini bisa diputar 360 derajat Kesamping dia sampai sejauh ini Ke belakang dia sampai sini aja Kesamping dia sampai sini aja Lalu ke depan dia bisa sampai sedepan ini Oke ini juga bisa dibuka kayak gini Bagian dengkulnya ini bisa dilipat sampai seperti ini Bagian kakinya bisa diputar 360 derajat Dan juga bisa dipivotkan kayak gini Oke ini pivotnya main banget sih Mantep Di bagian ujung kakinya juga bisa dibengkokin kayak gini Oke ini mantep sih Duk artikulasinya ini bisa banget dimainkan Oke dimana ini artikulasinya sangat main banget Dan ini bisa diposein kayak gimana pun Ini gimana ya Artikulasinya tuh main banget lah intinya dia Kita bisa posein dia kayak gimana pun Pengennya kayak gimana Ini bisa semua Dan artikulasinya ini main banget Tuh Ya ini gak ada yang menghalangi sih Kita bisa posein dia bermacam-macam seperti yang kita inginkan Part tangannya cukup lumayan banyak Dan juga ada dapat rasenggan serta dapat kunainya juga Disini mendapatkan part tangan kayak nyakar Lalu ada part tangan terbuka lebar Ada part tangan buat ninjutsu Lalu ada part tangan buat memegang kunainya Lalu ada part tangan yang terbuka lebar Serta ada part tangan untuk memegang rasengganya Satu lagi part tangan tunggal untuk membentuk segel jutsu Ini saat saya jejaring dengan SAF figure Son Goku Dan ini perbandingannya dengan SAF Kamen Rider dan ada Oma Zio disitu Oke jadi itu dia review kita untuk SAF Uzumaki Naruto Jujur ini perfect banget dari segi detail dan juga kemiripannya Ini bener-bener mirip dengan Uzumaki Naruto yang ada di filmnya Tapi yang versi kecil Selanjutnya kita review Apa lagi nih? Rivalnya atau gurunya? Komen di bawah ya Oke saya kasih skor untuk figure ini 9 banding 10 Karena ini memang bener-bener perfect banget dari segi detailnya Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya Nah saya akhiri videonya Buat teman-teman saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa